Halo guys, kembali lagi bersama saya Dimana saya mau menyampaikan kepada kamu semua Mengenai pentingnya kata selamat Kata terima kasih Kata maaf Dan kata tolong Dimana kita harus menyadari setiap pribadi ya Bahwasanya kita adalah makhluk sosial Kita tidak bisa hidup sendirian Kita sebagai makhluk sosial Kita hidup berdampingan Kita butuh orang lain Untuk saling mengerti, saling membantu Saling berinteraksi Karena kodrat kita sebagai manusia Adalah makhluk sosial Dimana di dalam bersosialisasi Tentunya Kata selamat Kata terima kasih Kata maaf Dan kata tolong Itu sangat berperan penting Di dalam bersosialisasi Dengan orang lain Tapi terkadang Kita sebagai manusia Kita itu lupa Lupa akan pentingnya Kata selamat Terima kasih Maaf dan tolong Sehingga kita jarang sekali menggunakan kata-kata tersebut Lalu apakah Kata-kata tersebut memiliki dampak yang besar Bagi sosialisasi Tentunya Tentunya Kata terima kasih Selamat Maaf dan tolong Ternyata Memiliki dampak yang bersebesar Di dalam bersosialisasi Mari kita bahas Keempat kata tersebut Di dalam sosialisasi Yang pertama Yaitu kata Selamat Ternyata Kata selamat Itu bisa Menambah daya semangat orang lain Contohnya Saat kamu berulang tahun Hai Selamat Kamu sudah berulang tahun Umurmu bertambah Satu tahun Tentunya Orang yang berulang tahun tadi Senang Dia mendapatkan ucapan selamat dari temannya Lalu Contohnya lagi Saat kamu sudah menjadi orang sukses Lalu ada temanmu berkata kepada kamu Hai Selamat Sekarang kamu sudah menjadi orang sukses Kamu bisa Punya banyak uang Kamu bisa beli rumah Beli mobil Beli motor Punya banyak usaha Wow Itu merupakan kesuksesan yang luar biasa Tentunya Kamu Yang mendapatkan ucapan selamat Kamu tentunya merasa Dihargai Kamu tentunya merasa senang Merasa gembira Ada orang lain yang mengucapkan kata selamat Kepada dirimu Sama Ternyata Kata selamat ini Berpengaruh besar Di dalam kehidupan Bersosialisasi Dimana kata selamat Dapat menambah daya semangat orang lain Di dalam menjalankan kehidupan beraktifitasnya Lalu Yang kedua Kata terima kasih Hayo Siapa di antara kamu yang lupa Mengucapkan kata Terima kasih Sekarang saya kasih tahu Pentingnya Ucapan terima kasih Ternyata Ternyata Ucapan terima kasih Itu juga sangat berpengaruh besar Dimana ketika kita Mengucapkan terima kasih Kepada orang lain Apalagi kepada orang Yang sudah Mau membantu kita Pastinya Pastinya Orang itu Akan Merasa Dihargai Contohnya Aku sedang Kesusahan Lalu ada kamu Yang membantu aku Lalu aku ucapkan Hai Terima kasih Atas pertolongan Dan kebaikan kamu Semoga Kamu Mendapatkan Pahala Atas itu semua Tentunya Kamu yang sudah menolong saya Kamu akan merasa Dihargai Jadi Pertolongan Yang kamu berikan Kepada saya Saya menghargainya Dengan ucapan Terima kasih Jadi Kata terima kasih Itu juga Sangat berperan penting Contohnya lagi Kamu memberikan Suatu pemberian Kepada saya Lalu saya mengucapkan Hai Terima kasih Atas pemberian Yang kamu berikan Ternyata Pemberian yang kamu berikan Sangat Bermanfaat Bagi saya Terima kasih Banyak Atas itu semua Tentunya Kamu Yang Mendapatkan Ucapan Terima kasih Kamu merasa Pemberian Kamu Dihargai Kamu merasa Pemberian Kamu Tidak sia-sia Dan mendapatkan Penghargaan Jadi Ucapan Kata Terima kasih Ternyata Juga Sangat berperan penting Bagi kehidupan Bersosialisasi Lalu Yang ketiga Adalah Kata Maaf Seringkali Kita Kalau berbuat Salah Kita itu Tidak mau Minta maaf Seringkali Kita itu Gengsi Kita itu Gengsi Mau ucapkan Kata Minta maaf Lalu Lalu seberapa Pentingkah Kata maaf Itu Bagi kehidupan Bersosialisasi Mari Saya beritahu Ternyata Kata maaf Itu Sangat Berperan penting Di dalam Kehidupan Bermasyarakat Dengan Kata Minta maaf Entah Kamu Salah Atau Tidak Dan Kamu Berbesar Hati Kamu Mengalah Kamu Minta maaf Kamu Akan Mampu Meredangkan Suatu Konflik Kamu Akan Mampu Meredangkan Suatu Permasalahan Supaya Antara Kedua Belah Pihak Bisa Berdamai Kembali Contohnya Seumpama Antara Kamu Dan Aku Sedang Ada Suatu Konflik Ada Suatu Masalah Padahal Yang Salah Kamu Tapi Aku Berusaha Mengalah Dan Aku Minta maaf Hai Aku Minta maaf Atas Kesalahan Yang Telah Aku Perbuat Kepada Kamu Mau Kamu Memaafkan Saya Atas Kesalahan Saya Yang Sudah Saya Perbuat Lalu Kamu Yang Mengerti Bahwasanya Aku Datang Kepadamu Minta maaf Tentunya Kamu Senang Oh Ternyata Dia Mau Menyadari Bahwasanya Dia yang Salah Pasti Pikiran Kamu Seperti Itu Lalu Kamu Bilang Yaudah Gak Apa Saya Maafkan Akhirnya Apa Konflik Yang Terjadi Di Antara Kita Berdua Kita Berdua Redam Dengan Kata Maaf Permasalahan Kita Redam Dengan Kata Maaf Lalu Yang Keempat Pentingnya Kata Tolong Jadi Kita Seringkali Lupa Mengucapkan Minta Tolong Saya Minta Tolong Tolong Ternyata Dengan Kata Tolong Itu Berdampak Besar Bagi Masyarakat Lo Dengan Kata Minta Tolong Atau Tolong Kita Menyadari Kita Tidak Mampu Tanpa Orang Lain Sehingga Kalau Kita Hai Aku Minta Tolong Kepada Kamu Bantu Aku Jadi Aku Menyadari Bahwasanya Aku Tidak Mampu Aku Butuh Pertolongan Kamu Sehingga Orang Yang Mau Menolong Aku Dia Merasa Oh Kamu Butuh Pertolongan Aku Ternyata Kamu Tidak Bisa Sendirian Oh Kamu Butuh Aku Jadi Orang Yang Mau Kita Minta Tolong Dia Merasa Apa Dia Gai Dia Merasa Bahwasanya Dia Penting Jadi Dia Merasa Dihormati Apalagi Kalau Dia Mau Menolong Kita Terima Kasih Karena Sudah Mau Tonton Video Ini